Oke, baik. Ini adalah part ketujuh dari seri structural analysis kita ya. Oke, nah. Jadi kita kemarin sudah membahas tentang teori-teori tegangan mulai dari transformation, kemudian kita juga sudah mengkaji tentang failure analysis dari beban statis. Jadi kemarin ada ponmises, terus treska, dan macam-macam itu hanya berlaku untuk static load gitu ya. Tapi pada kenyataannya di lapangan yang terjadi adalah part-part itu banyak fail karena terkena beban fatigue gitu ya. Jadi kita akan bahas beban fatigue ini karena ini adalah salah satu teori yang sangat penting gitu ya untuk digunakan dalam mendesain sebuah struktur. Oke, nah ini kita kembali ke tahun 1840-an ya. Jadi zaman dulu ketika kita mendesain sebuah part seperti misalkan axle pada kereta api seperti ini masih dihitung menggunakan beban statis gitu ya, menggunakan persamaan informises, terus prinsipal stress gitu ya. Dan pada suatu ketika terjadilah sebuah kecelakaan dan kecelakaan ini cukup penting gitu ya karena membawa bangsawan-bangsawan seperti itu. Dan pada saat itu mungkin dikiranya kejadian ini mistis gitu ya, karena engineer sudah memperhitungkan axle-nya itu menggunakan rumus-rumus tegangan static gitu ya. Dan mungkin sudah dibuat overdesign tak. Tapi kenapa masih terjadi gagalan gitu, jadi masih menjadi misteri. Sehingga pada waktu itu William Rankin dan August Waller ini ya cukup terkenal, mereka menemukan bahwa kegagalan dari axle train itu diakibatkan karena beban fatigue gitu ya. Jadi ada sebuah kondisi kegagalan yang terjadi ketika struktur itu di bawah tegangan yield-nya gitu ya, atau tegangan fail-nya gitu ya. Terus kemudian salah satu kasus fatigue yang terkenal juga adalah di Hevelen Comet. Itu adalah sebuah pesawat terbang komersil yang pada tahun sekitar 1950-an itu cukup terkenal gitu ya, diproduksi massal. Dan ternyata terjadi crash gitu ya, pesawatnya itu terbang dengan bagus gitu ya, beberapa kali terbang gak ada masalah. Cuman setelah beberapa kali terbang ternyata dia crash gitu ya. Dan kejadiannya itu tidak hanya satu kali, tapi ini sampai tiga kali. Dan patahannya atau fail-nya itu terjadi pada lokasi-lokasi yang identik. Itu pada saat itu terjadi pada daerah cendela gitu ya, cendela dan juga pintu. Yang kita tahu pada saat itu cendela dan pintu pesawat itu bentuknya belum rounded seperti sekarang ya. Jadi dulu masih kotak gitu ya. Jadi di ujung-ujungnya itu kotak, kalau kita masih ingat kemarin tentang teori stress concentration, di situ terjadi stress yang cukup tinggi gitu ya. Karena bentuknya kotak makanya stress concentrationnya tinggi, di situlah tegangannya juga tinggi. Cuman yang menarik adalah kenapa pada saat pertama kali dua kali terbang, kenapa gak fail ya kalau dia ada stress concentration. Dan dia hanya terjadi setelah beberapa kali penerbangan gitu ya. Nah, di situlah kita tahu di situ terjadi fatigue gitu ya. Di situ pada saat itu baru ada teknologi pressurized cabin ya. Jadi kalau kita terbang mengeluarkan pesawat kan kita tahu tekanan di atmosfer di atas itu tidak sama dengan ketika kita di tanah gitu ya. Ketika kita di ground pressure gitu. Tekanannya sangat reda, sehingga harus dipresurisasi kabin pesawat itu gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan ya. Jadi ketika dia terbang, dia normal terus kemudian naik, dia dipresurisasi, ada perbedaan tekanan, dia menderat lagi dan terusnya dan terusnya dan berulang kali gitu. Di situlah terjadi fail dari fatigue. Dan setelah itu mungkin pesawat modern zaman sekarang menggunakan sendela atau mungkin pintu yang rounded gitu ya. Untuk menghindari hal-hal seperti ini gitu. Dan ini cukup terkenal ya karena memang pesawat komersil ini lucu terkenal si DHVL and Comet ini. Jadi kasus ini cukup sering dibahas gitu ya. Terus pada industri sehari-hari gitu misalkan untuk industri otomotif atau mungkin industri pertambangan atau alat berat. Nah ini biasanya untuk menghitung part-part di dalamnya. Misalkan poros gitu ya. Ini kan kita lihat ada poros dan dia patah gitu ya. Karena sudah digunakan beberapa kali, beberapa siklus, putaran. Dan dia patahnya itu di sama seperti tadi, di konsentrasi tegangan gitu ya. Jadi sambungan antara poros besar dan poros-poros kecil gitu. Ini juga sangat common ya karena fatigue analysis ini di berbagai industri. Sebenarnya tujuannya sama ya. Jadi memastikan untuk part itu tidak gagal tapi material tetap sesedikit mungkin sehingga cost reductionnya bisa kita maksimalkan. Dan beratnya juga bisa kita minimalkan gitu ya. Oke. Nah, kenapa fatigue ini sangat signifikan ya dan harus kita pertimbangkan ya. Karena pertama ini, physical effectnya itu beda ya. Antara beban statik dan beban siklus. Maksudnya seperti apa, kita nanti akan coba base di belakang ya. Kemudian mode kegagalannya itu adalah brittle gitu. Jadi meskipun material itu ductile ya, seperti aluminium misalkan. Dia kalau terkena beban fatigue ini secara berulang-ulang, dia akan brittle juga. Sehingga yieldnya berapa itu dia nggak peduli gitu ya. Jadi dia akan, patahnya itu akan katastrophic gitu. Jadi tidak ada apa-apa langsung hancur gitu aja gitu. Jadi itu brittle. Dan yang paling penting adalah failnya itu atau kegagalannya itu terjadi di bawah allowable maksimum static material loadnya gitu ya. Maksudnya ketika yieldnya misalkan aluminium atau mungkin ya steel gitu ya. Mungkin kita katakanlah allowable-nya itu 200 MPa gitu ya. Si fatigue ini bisa mengakibatkan di bawah itu mungkin sekitar 100 atau 80 MPa gitu dia sudah gagal gitu ya. Jadi ini adalah yang paling penting menurut saya gitu ya. Kenapa si fatigue ini harus kita pertimbangkan. Jadi kita tidak cukup hanya menghitung struktur itu dari static loadnya aja gitu ya. Nah, kemudian faktor apa aja yang mempengaruhi nilai dari fatigue gitu ya. Atau umur sisa dari fatigue gitu ya. Pertama adalah stress range. Jadi stress range itu dia adalah jarak antara beban tertinggi dan beban terendah pada suatu titik tertentu gitu ya. Misalkan poros gitu ya. Kita kasih beban mobil misalkan terjadi tegangan 20 MPa. Kemudian dia muter maksimumnya 80, 20, 80 gitu kan. Berarti kan stress range-nya itu 60 MPa gitu. Semakin tinggi stress range ini akan semakin berbahaya gitu ya. Jadi bukan nilai dari stressnya itu sendiri. Misalkan kita punya tegangan katakanlah 70 MPa dan 80 MPa gitu ya. Jadi kan stress range-nya cuma 10 MPa. Itu mungkin nggak akan seberbahaya ketika kita punya dari 0 sampai ke 70 gitu kan. Jadi stress range-nya 70. Padahal maksimumnya kita tahu lebih besar yang 80 tadi gitu ya. Contoh aja seperti itu. Dan sebenarnya ini beda-beda juga ya. Jadi ada material tuh yang untuk compression-nya itu nggak dihitung. Untuk fatigue-nya ada juga yang dua-duanya antara tarik dan tekan dia dihitung. Jadi mungkin kita akan bahas lebih detail nanti gitu ya. Kemudian detail geometry kita tahu disitu ada stress concentration. Terus ada nilai tegangan-tegangan disitulah akan mempengaruhi juga. Dan material. Nah ini sangat menentukan ya. Jadi fatigue itu nanti memiliki batas yang berbeda-beda. Antara si apa namanya. Misalkan steel atau mungkin aluminium dia akan jauh berbeda karakteristiknya. Bahkan sama-sama baja pun. Kalau yang satu baja cor, satu baja alloy mungkin dia akan sangat berbeda gitu. Kemudian environment. Environment tuh contoh aja misalkan untuk korosi. Misalkan ya jadi ketika dia terjadi crack gitu kan. Kita akan bahas tentang crack nanti. Dia kan akan tumbuh celah kecil. Disitu bisa muncul korosi. Yang mana dia akan mempercepat laju dari perambatan retaknya gitu ya. Oke. Nah. Ini adalah salah satu metode yang paling umum digunakan dalam menganalisis terjadinya. Apa namanya fatigue ya. Nah jadi ini salah satu contoh pengujian lab gitu ya. Jadi fatigue itu kan ditentukan oleh material juga. Jadi sangat biasanya sangat apa ya. Tergantung dengan hasil laboratorium gitu ya. Jadi benar-benar eksperimental gitu. Untuk datanya ya. Nah yang biasa dilakukan prosedurnya adalah membuat sebuah spesimen yang diberikan beban bending gitu ya. Antara dua bearing yang dibuat bending. Terus kemudian diputer gitu. Kalau kita masih ingat kemarin tentang beban pada beam gitu ya. Ketika dia ditarik. Seperti ini. Kan dia di bagian atasnya ini. Atau yang gambar ini ya. Ketika seperti ini. Bagian bawahnya ini dia ditarik. Yang bagian atasnya itu dia tekan gitu ya. Jadi ketika dia diputer. Disini ada coupling dan high speed motor. Dia akan bergantian tuh. Maximum dan minimumnya gitu ya. Disitulah nanti kita bisa hitung tegangannya berapa dari bending moment ini dibandingkan dengan disini ada counter. Ada perhitungan berapa kali putaran gitu ya. Dan misalkan setelah seribu putaran dia patah dia dicatat gitu ya. Kita variasikan antara beban ini ya. Dengan nanti hasilnya berupa outputnya berupa berapa siklus. Kita plot dalam kurva seperti ini gitu ya. Nah ini misalkan bendingnya itu dibuat menghasilkan stress 80 gitu ya. Misalkan ini PSI kalau nggak salah. Satuannya. Eh KSI ya. Kilo C. Dia menghasilkan siklus berputar sebanyak ini gitu ya. Sekitar ya 10 pangkat 3, 10 pangkat 4 gitu ya. Jadi siklusnya itu banyak sekali ya. Jadi ribuan atau miliaran gitu. Jadi kita nggak bisa tampilkan semuanya disini. Biasanya itu sumbu X nya itu adalah logaritmik. Jadi 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, 10 pangkat 5 dan seterusnya. Nah setelah kita tambahkan siklusnya lagi. Atau kita kurangi bebannya menjadi 55. Misalkan kita putar lagi ternyata dia menghasilkan siklus yang jauh lebih besar gitu ya. Putar lagi dikurangi lagi bebannya sampai sini misalkan dia akan jauh lebih banyak lagi gitu ya. Dan pada titik tertentu dia akan menjadi tidak akan panas turun lagi. Dia tidak akan pernah patah secara teori gitu ya. Dan nilai tersebut dikenal juga dengan istilah endurance limit gitu ya. Jadi si apa namanya fatigue limit itu dia memiliki nilai tertentu gitu ya. Dan itulah yang biasanya kita pakai sebagai acuan desain. Nah misalkan kita punya disini yieldnya 90 misalkan. Jadi disini endurance limit yield cuma 30an ya. Jadi sepertiganya. Jadi ini harus kita hati-hati ya. Cuma nggak semua desain itu didesain untuk bertahan selamanya juga. Kadang ada yang memang spare part itu dirancang supaya kita ya bisa ganti spare part lagi setelah berapa tahun gitu. Jadi dia bisa dirancang di titik tertentu gitu ya. Selama part itu tidak kritikal gitu. Misalkan apa ya katakanlah part-part sepeda motor gitu kan bisa diganti. Tapi kalau yang pesawat terbang dan lain sebagainya biasanya dibuat yang lebih safe gitu jangka panjang. Oke. Kemudian nah ini kita bicara masalah material dan kita bicara fatigue limit tadi. Tidak semua material itu karakteristiknya seperti ini gitu ya. Ada juga material yang limitnya itu tidak ada ujungnya seperti aluminium misalkan. Jadi aluminium itu dia tidak punya fatigue limit ya. Cuma andilanya itu sangat besar. Mungkin nggak tahu 10 mangga sekian gitu ya. Jadi aluminium itu mau nggak mau dia pasti harus gagal gitu ya. Padahal kita tahu kan part-part seperti gerbong kereta api atau mungkin pesawat terbangkan dia dari aluminium ya. Nah maka dari itu mungkin yang cukup terkenal fenomena Pak Habibie ya. Pak Habibie kan Mr. Craig dia dijuluk gitu karena menemukan salah satu teori untuk menentukan berapa siklusif si aluminium itu dia harus di maintenance gitu ya. Atau di replace gitu ya. Bayangkan kalau kita nggak bisa mengestimasikan maintenance tanya baru setahun gitu udah di replace gitu. Padahal dia harusnya bisa bertahan 5 tahun misalkan. Jadi kan pemborosan yang cukup besar gitu ya. Di sisi lain kalau kita nggak replace telat ya fail bisa gagal gitu kan. Itulah pentingnya perhitungan estimasi dari nilai failnya gitu ya. Oke. Nah kemudian dalam analisis siklus fatigue ini dikategorikan ada yang namanya low cycle dan juga high cycle fatigue ya. Jadi nanti sebenarnya ada banyak teori ya. Jadi ada nanti menggunakan perhitungan stress life gitu ya. Kemudian ada strain life gitu jadi banyak sekali teori-teori yang ada gitu ya. Cuman pada video ini kita akan coba yang paling umum digunakan yang paling sederhana dia adalah menggunakan stress gitu ya. Atau SN curve lah gampangannya dia menggunakan kurva SN ini tadi ya. Jadi kita plot disini berapa disini berapa disini berapa disini berapa dengan hasil simulasi yang ada gitu. Cuman SN itu dia apa ya stress life-nya itu dia sebenarnya dirancang untuk high cycle ya. Jadi nanti untuk low cycle yang 10 pangkat biasanya 10 pangkat 3 ini dia di bawah itu di bawah 1000 siklus itu dia dikategorikan sebagai low cycle ya. Jadi SN curve itu dia hanya akurat di 10 pangkat 3 ke atas gitu ya. Jadi mungkin hasil dari simulasi kita nantinya ketika melebihi yield pun dia biasanya masih sekitar 10 pangkat 2, 10 pangkat 3 gitu ya. Jadi nggak akurat yang bagian kecil gitu. Cuman yang akurat adalah ketika melebihi 10 pangkat 3. Oke. Sebenarnya ada juga yang low cycle ya. Itu juga bisa diselesaikan menggunakan strain life gitu. Cuman biasanya metodenya lebih panjang gitu ya. Dan biasanya dia lebih rumit jadi kita nanti lebih enak belajar si stress life gitu ya. Yang SN curve-nya gitu. Jadi lebih general. Karena memang pada kenyataannya di lapangan ketika mendesain kan kita jarang yang mendesain part yang siklusnya itu di bawah 1000 siklus gitu. Misalkan part sepeda motor atau apa kan kalau di bawah 1000 siklus ya akan sangat cepat gitu replacement-nya gitu ya. Oke. Nah ini mekanisme dari fatigue failing ini sendiri sebenarnya kita hitung menggunakan crack growth gitu ya. Jadi mekanisme yang terjadi di sana adalah terjadi perambatan retak gitu. Jadi pertama adalah crack initiation itu crack initiation itu bisa berbagai macam dan biasanya ini paling kompleks ya. Bisa karena dari casat materialnya misalkan dia dibubut ketika terus ada goresan atau mungkin dia jatuh ketika dia diangkut gitu atau apa. Atau mungkin void dari casting. Atau mungkin material yang sangat ideal sekalipun bisa terjadi crack initiation ketika dia terjadi slip gitu ya. Nanti kita bahas di belakang ya. Dia biasanya mengambil waktu yang paling lama ya. Jadi sekitar 40-90% waktu dari fatigue itu habis untuk crack initiation-nya ini gitu. Setelah crack initiation terbentuk timbulah stage 1 crack ya. Jadi crack propagation stage pertama dia merambat mengikuti plane stress-nya gitu ya. Jadi kalau kita tahu teori tentang material misalkan metal dia kan terdiri dari green boundary yang berbentuk rapi gitu ya. Berbentuk khusus gitu ya. Jadi nggak lurus semuanya tapi dia berbentuk segidam-segidam atau misalkan kotak-kotak gitu ya. Nah dia akan mengikuti green boundary itu dulu gitu ya. Setelah si rambatan retak itu menguras banyak cross-section area-nya sehingga tegangannya jadi tinggi. Dan kemudian dia cracknya akan mengikuti normal dari tegangan yang diberikan gitu ya. Dan ini biasanya sangat cepat ya. Kemudian dia terjadi ultimate fail. Dia patah gitu. Oke. Nah ini untuk crack initiation tadi yang sempat saya singgung ya. Jadi ketika si material itu sempurna sekalipun, walaupun nggak ada material yang sempurna ya, walaupun mungkin dia multi, sorry, uni-crystalline gitu ya misalkan. Jadi kristalnya dibuat satu pun, satu arah pun dia tetap ada, bisa dibuat cacat. Misalkan dengan ini nih. Jadi terjadi slip gitu ya antara struktur kristalnya gitu ya. Inilah tekungan ini yang biasanya menjadi awal retak atau initial crack initiation gitu ya. Setelah itu muncullah retak gitu ya. Jadi dia searah dulu dengan green boundary-nya ini misalkan segi enam. Dia cari yang tingkat energinya paling rendah dulu ya, seperti itu. Kemudian dia setelah mencapai tegangan yang cukup tinggi, kita ingat tegangan kan F per A ya. Jadi kalau disini sudah berkurang setengahnya, A-nya kan F-nya jadi gede, sorry, sigma-nya jadi gede. Dia akan langsung ke arah yang tidak peduli lagi dengan nilai energinya gitu. Jadi sehingga patahannya menjadi sangat cepat disini. Ini stage 2 ya. Ini stage 1, ini stage 2. Gambarannya seperti itu. Cuman untuk fatigue analysis ini, untuk fatigue yang standar ya, maksudnya untuk SN curve ini kita nggak peduli dia ada di fase mana gitu ya. Intinya kita cuman lihat aja nanti sisa umurnya tinggal berapa gitu. Jadi untuk gambaran aja nanti mungkin kita bahas yang lebih advance lagi untuk crack growth-nya ya. Oke, nah ini yang membedakan antara fail fatigue dan juga fatigue, non-fatigue atau static gitu ya. Itu adalah bentuk patahannya nih. Jadi ketika di titik A ini ya, ketika dia terjadi beban berulang gitu kan, misalkan tarik-tekan, tarik-tekan. Dia akan terjadi garis-garis seperti ini, istilahnya itu benchmark gitu ya, atau bahasa Inggrisnya garis pantai gitu ya. Jadi ada garis yang berlayar-layar gitu kan, karena beban yang berulang tadi, sampai pada titik C ini dia terjadi patah gitu ya. Jadi tinggal sisa sekitar ya 30% ini dia baru patah. Makanya part-part yang rusak, misalkan untuk crash dari investigation pesawat, atau mungkin investigasi remblong truck, atau apapun itu. Biasanya memang patahannya itu nggak boleh disingkirkan dulu gitu ya, nggak boleh digerinda dulu. Itu biasanya ada tim investigasi khusus yang melihat bagaimana sih patahannya gitu ya. Disitulah kita tahu nanti dia dari fatigue, atau mungkin dari static, atau mungkin kesalahan pilotnya dan sebagainya. Kita bisa lihat dari situ gitu. Terus kemudian, disinilah yang contoh B ini, dia, apa ya, disitu ada stress concentration ya, ada keyway. Disitulah stress concentration sehingga dia terjadi retak gitu ya. Dan, ya ini cuma gambaran aja dia biasanya dimulai dari daerah yang konsentrasinya paling tinggi gitu ya. Karena tadi kita bicara masalah, apa namanya, stress range, kita bicara masalah tegangan tertinggi. Nah, kemudian crack growth ini ya, jadi kalau kita lihat di sini, sigma 3 ini, dia adalah yang tegangannya tertinggi ya. Dan sigma 1 itu yang tegang, stress range-nya tertinggi. Ini bicara masalah stress range ya, jadi stress range tertinggi itu 3. Kita lihat jumlah siklusnya, dan ini crack length-nya, jadi jarak letakannya gitu ya. Nah, semakin naik ini, jarak letakannya semakin tinggi. Kita lihat yang sigma, delta sigma-nya paling besar, sigma 3 ini, dia hanya butuh sekitar segini ya, sepertiganya atau setengahnya dari sigma 1 untuk mencapai panjang track length tertentu gitu misalkan. Ini puman untuk gambaran aja ya, enggak, rumusnya ada nanti di belakang. Nah, ini jadi ada yang namanya Paris Low ya, jadi Paris Low itu dia memprediksi panjang retakan dibandingkan dengan jumlah siklus gitu ya. Jadi DA per DN itu adalah laju perambatan retak gampangannya ya, jadi beberapa milimeter per siklus gitu. Nah, ini dia berbanding lurus dengan stress intensity ya, stress intensity faktor ini biasanya semacam konsentrasi tegangan gitu, cuman ada persamaan-persamaan tertentu, kita enggak akan terlalu bahas, terlalu panjang ya. Dan dia diplot seperti ini, dan biasanya dia akan muncul persamaan seperti ini. Ini cukup sering digunakan juga untuk melihat perhitungan tegangan sisa, misalkan sudah ada retakan gitu ya pada sebuah part, dia pengen tahu berapa sih sisa umurnya gitu sampai dia patah full, ini biasanya bisa menggunakan Paris Low ini gitu ya, secara manual ya. Cuman kita nanti disini akan menggunakan finite element analysis ya, menggunakan MSC Nastran untuk melihat sisa umur dari sebuah part gitu ya. Oke, nah case tadinya kita seperti biasa akan menggunakan MSC Nastran, jadi MSC Nastran ini adalah salah satu software finite element yang original gitu ya, yang pertama di dunia, dan penggunaan si Fatik ini cukup komprehensif ya, jadi di dalamnya itu nanti yang seperti kita bahas tadi ada stress life, ada juga strain life, disitu nanti ada juga material-material yang sangat kompleks, bisa kita input disitu gitu. Cuman untuk tutorial ini kita akan mencoba yang paling sederhana, menggunakan S-Hand Curve. Bebannya, salah satu keunggulan dari MSC Nastran itu, kita bisa meng-input time history dari pembebanan ya, misalkan inilah, misalkan ini yang pada gambar ini yang kita akan men-input, jadi dia nanti diam gitu kan, terus kemudian misalkan ketarik, jadi dia seperti ini, terus dia ditekan, jadi minus, terus kemudian balik ekran lagi seperti ini. Ini kita bisa input secara manual gitu. Atau mungkin misalkan Anda bekerja di perusahaan otomotif gitu ya, misalkan Anda bisa merekam beban dari misalkan poros gitu ya, poros dari mobil Anda, terus Anda kendaraan pada sebuah sirkuit tertutup, Anda punya time history dari force terhadap timenya, nah itu bisa juga nanti di-import ke sini gitu ya, sebagai input gitu. Cuman itu mungkin akan terlalu kompleks, jadi kita akan coba yang sangat sederhana aja gitu ya, menggunakan 0, 1, minus 1, 0 gitu ya. Tentunya ini tidak ideal ya, dia cuman menggambarkan satu siklus beban gitu. Nah, kemudian untuk materialnya, kan kita punya S-hand curve kan seperti ini ya, jadi dia kan nggak linear ya, jadi logaritmik, terus kemudian ada bilokan 1, ada bilokan 2, dan seterusnya gitu kan. Nah, ini akan menggunakan konversi persamaan seperti ini, jadi ada persamaan seperti ini ya, log n, log s, perb, serb, perb, jadi nanti kita akan menginputkan juga gradien dari grafik B1, B2 gitu kan. Nah, jadi kita nggak hanya menginput nilai dari maksimum yieldnya berapa, terus kita tarik garis, terus kita lurus, itu nggak. Jadi kita bener-bener bisa menginput kurvanya secara aktual. Oke. Nah, ini parameter-parameter ya, ini bisa dicari sendiri, apa ya, karakteristik dari materialnya, ini contoh-contoh aja ya, jadi copper alloy, terus Cu2, Cu4 gitu kan, di sini ada SAE gitu, ada steel. Nah, ini nanti yang akan kita coba, yang SAE 1008 ini ya, kita akan nanti coba, meniputkan data-data yang ada gitu kan, ada ultimate and shield strength, ada stress range internship gitu kan, terus ada first loop, transition live, dan slash-nya, itu yang digambarkan di grafik sebelumnya. Ini kita skip aja ya, ini punya dari MS in astronomy. Terus ada juga istilahnya adalah damage ya, jadi damage itu, atau mungkin kerusakan, tingkat kerusakan itu bisa kita hitung dari perbandingan antara jumlah siklus yang kita hitung gitu ya, misalkan tegangannya itu 100 MPa, terus kemudian kita hitung pakai S&C curve, ketemulah siklusnya itu 60 ribu misalkan. Nah, itu kita bisa hitung, apa namanya, nilai sisa atau persentase dari damage-nya itu berapa persen gitu ya, kita bisa menggunakan persamaan ini gitu ya. intinya sih semakin kecil apa ya, siklus apa namanya, yang sisa gitu ya, itu bisa menggambarkan seberapa besar parahnya kerusakan dari sistem kita, semakin kecil semakin bagus gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan coba simulasi menggunakan MSC Nastran gitu ya, kalau ini saya new dulu, seperti biasa, new terus kita buat misalkan beam gitu, jadi kita akan buat beam sederhana aja, ini bebas ya, kita akan katakanlah beam 2 gitu. Overall sih settingannya sama ya, antara beam simulasi statik struktural pada part 1, part 2 itu mirip-mirip, cuma nanti yang berbeda adalah input materialnya, kemudian input time, waktu, apa namanya, siklus bebannya, dan juga input apa namanya, static, eh sorry, SM curve-nya gitu ya, jadi nanti analisisnya kita input. Oke, mungkin tampilannya agak beda ini, ada yang penasaran ya, jadi ini bisa di klik di sini ya, di home, ini bisa untuk memenuhkan, untuk mempermudah ya, oke, oke aja, pertama kita buat geometrinya dulu ya, di sini geometrinya, biasanya kan kita pakai primitive ya, cuman, kalau untuk, apa namanya, fatigue analysis ini, disarankan, mesh-nya itu sebaik mungkin ya, jadi karena, dia lebih sensitif daripada simulasi biasa, kalau simulasi biasa kan, mungkin perhitungan, stress deformation itu, gampang lah gitu ya, menggunakan stress, mesh yang jelek sekalipun, enggak masalah, cuman disarankan di sini, aku menggunakan mesh yang enggak bagus, jadi saya akan membuatnya lebih rapi ya, jadi, sebenarnya sama aja nanti, jadi kotak juga, cuman, ketika pakai X, J, Z ini, dia nanti, apa namanya, akan lebih terstruktur, jadi nanti kita bisa menggunakan mesh, mesh, sorry, iso, iso mesh gitu ya, jadi kotak, ukurannya, panjang 1 meter, terus, tebelnya, 0,1, terus, sorry, tingginya 0,1, terus tebelnya 0,05 gitu ya, kita apply, ini sama ya, jadi seperti yang, primitive kemarin, cuman, apa ya, secara geometri, dia lebih rapi, jadi nanti bisa di mesh dengan baik, oke, kita buat tampilannya, solid dulu ya, terus properties, isotropic, kita misalkan, input, material kita tadi ya, oke, kita pakai yang SAE 1,008 gitu ya, SAE 1,008, ini harusnya kosong, cuman gak apa-apa lah, buat gambaran aja ya, jadi ini seperti biasa, elastik modulusnya, 200 MPa, eh, 200 GPA gitu ya, 249, poisson ratio 0,3, terus, stress life gitu ya, nanti kita bisa juga pakai, strain life gitu ya, kita, kita pas ingin sedikit tadi, cuman, kita pakai stress life dulu, ini bisa di inputkan, sesuai dengan nilai disini ya, misalkan ultimate tensile nya, nah ini kita sesuaikan ya, 363, MPa, terus, standard lock nya ini, kita kosongkan aja, karena kita gak punya datanya, gak masalah, stress intership, 2289, MPa, jadi ini satuannya, PA ya, Pascal ya, sebenarnya defaultnya itu, MPa, cuman karena, geometri kita itu, tadi pakai meter, ya, terus nanti force nya, kita juga mungkin pakai, Newton, jadi, lebih enak kita pakai, PA disini, pakai Pascal, jadi, gak akan, memperrumit, perhitungan, atau mungkin, ketika di stress nya nanti ya, first strength exponent nya, B1 nya, 0 minus 0,18, transition point nya, 2 kali 10 pangkat 8, ini 1, oke, ini ya, gak kita ubah kali, 10 pangkat 6 ya, karena, dia, dia cuman, siklus nya disini ya, C1 ya, oke, second exponent, 0,098, 91 gitu ya, terus, oke, semuanya sudah, well defined ya, dan pastikan disini, standar parameter ya, biasanya disini, option nya itu, derive, oke, terus kita apply, jangan lupa, kita definisikan part nya, dengan solid, misalkan, bebas ya, part 1 gitu, ini, gangruk, kita definisikan SAE, yang kita buat tadi, disini, oke, oke, apply, oke, sorry, bye, oke, sepertinya, material nya tadi agak error ya, kita cek pulang, oh iya kan, jadi dia kadang-kadang, hilang gini, kalau kita, melakukan perubahan di belakang, cuman gak apa-apa, kita, definisi ulang ya, oke, 0,3, oke, terus, selesai, terus kita balik ke property lagi, oke, kita ulangi, termasukkan SAE, oke, material sudah, beres, aku screen aja, kemudian beban, disini kita akan, sederhana ya, jadi tuman, apa namanya, kati lever beam, kalau mungkin, apa ya, bingung gitu, step by step nya, pengen yang lebih sederhana, bisa cek dulu, di part 1 nya ya, tentang, stress analisis pada beam ya, belum terlalu jauh ke sini ya, kita, definisikan fix, disini dia ngunci, di, 0,0,0, oke, application region, dia disini, oke, terus kemudian, baliknya kita berikan, load nya ya, kita belum tahu nanti, nilainya berapa, cuman, kita ngasal dulu, akan ada, kurang gitu ya, di atasnya, beratnya, ya, 100 kg misalkan ya, 100 ribu gitu ya, mungkin, kayaknya kurang, ekstrim ya, mungkin, ya, 10 ribu gitu, misalkan, jadi ada, benda yang berat gitu, menengenai itu ya, lokasinya, disini, oke, kemudian, meshing, kita gunakan, seperti biasa, cuman, karena kita tadi, buatnya itu, menggunakan XJZ, jadi kita, disini bisa menggunakan X ya, kalau kita hanya, menggunakan primitif biasa, biasanya dia gak mau, karena dia, sebenarnya bisa sih, kita definisikan dulu, pakai XJZ gitu, cuman kelamaan, kita, menggunakan cara ini, apply, value-nya ini, di kira-kira aja ya, se, ini oke lah, sepertinya, oke, pas lah, gak terlalu lama, gak terlalu besar, oke, kemudian, untuk mesh ini, sebenarnya, kita nanti bahas, secara khusus ya, karena cukup panjang ya, apa namanya, bagaimana dia, bisa dibuat iso mesh, kemudian nanti ada paving, dan macam-macam, nanti kita akan bahas, di video yang khusus, intinya, iso mesh ini, bagus gitu ya, cuman sulit, untuk dicapai, karena, dia hanya untuk, geometri-geometri, tentu gitu, oke, kemudian kita ke analisis, entire model, eh sorry, ada yang kurang ya, jadi, kita kan tadi hanya, memberikan beban ke bawah gitu ya, dia gak akan mungkin fatigue, nah, makanya kita butuh, bebannya itu turun, naik, turun lagi gitu ya, kita buat dulu tabelnya, kita buat dulu tabel disini, dia kan akan berubah, terhadap waktu ya, jadi, objeknya itu dia, ada spasial dan non spasial, jadi spasial itu ruang, non spasial itu biasanya, waktu frekuensi gitu lah, kita pakai non spasial, disini ada, waktu, kita klik ya, dia defaultnya waktu, ini macam-macam sebenarnya, pilihannya, kita berikan nama, misalkan time history gitu ya, atau time history gitu lah, bebas lah, ini gak harap makanya, kita input, ini kebetulan saya udah input ya, jadi belum kehapus, jadi nanti di input aja, 1, 2, 3, 4, terus ini, 0, 1, minus 1, 0, ini tuh sebenarnya untuk menggambar yang, ini tadi nih, nah, 0, 1, minus 1, 0, kembali lagi masalah ini ya, jadi ini, ini kita cuma ngarang aja, untuk merepresentasikan, sekali naik, sekali turun, terus kita nanti hitung, berapa kali naik turun itu, sehingga ketemu, sisa umurnya gitu ya, tapi jika Anda punya, data yang lebih, real gitu ya, di lapangan, misalkan, kita punya rekaman, terus di hitung, misalkan kita punya, apa ya, misalnya kita main desain kursi, misalkan kursi itu kita kasih beban, nanti di situ, di situ ada orang duduk, jam 1 sampai berapa, dia berhiri lagi, dia turun lagi, kita anggap 1 hari, siklusnya sekian gitu ya, beratnya beda-beda, itu kita bisa anggap sebagai 1 siklus gitu ya, nah, jadi, ini sangat berguna, kalau Anda ingin mensimulasikan, kasus-kasus yang lebih real gitu ya, selanjutnya kita pakai yang sederhana dulu ini ya, oke, jangan lupa untuk di-apply, oke, kita balik lagi ke analisis, ke entire model, seperti biasa, disinilah yang akan agak berbeda ya, jadi, solution type, linear static, nggak masalah, parameter, disini kita lihat ada fatigue parameter ya, nah, general parameternya masih MPA ya, kita harus ubah jadi pascal, karena kita pakai, di material tadi kita pakai pascal, oke, yang lainnya nggak perlu diubah, kemudian disini cukup, advance juga sebenarnya nanti ada Goodman, Gerber gitu-gitu ya, nanti berbeda-beda terhadap materialnya, dan semacam-macam, kita mungkin bahas di video part 2 nanti ya, tentang fatigue ya, kita gunakan yang basic dulu aja ya, yang curve, oke, 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 terus kemudian, subcase, subcase-nya, disini yang penting adalah kita, ketika kita export, seperti biasa kita solve, terus kita input HDF5-nya, nanti yang muncul adalah, data stress, strain, normal gitu ya, nah, kita pengen juga mengelihat, live sama damage tadi, disini di output request-nya, kita klik, dan disini ada, fatigue, nah, ya, kebetulan udah ada yang, jadi, langit, oke, apply, oke, terus kemudian, subcase select gitu ya, jadi, kita akan memilih, case mana yang ingin kita, simulasi fatigue-nya gitu ya, jadi kita harus subcase select, kita gunakan default, gitu kan, kalau kita klik itu dia menghilangkan, kalau kita klik lagi, dia muncul lagi, itu ya, fatigue load sequence, nah, jadi ini kita bisa input nih, kita mau pakai yang mana, misalkan, tadi kan kita udah buat 0, 1 main 1, 0 gitu ya, nanti misalkan ada banyak, itu bisa kita setting disini, nah, kebebannya, kan kita pengen yang, fix constraint sama, beban F tadi, katakanlah default gitu ya, tadi kan di default ini, kita klik aja, terus time history, nah inilah, pentingnya kita membuat time history tadi, ini kalau ini, apa namanya tadi yang input Excel, atau apa bisa di input disini, oke, magnitude-nya 1 ya, jadi tadi kita input, force-nya tadi, kalau nggak salah berapa ya, 10.000 Newton, nah nanti berarti dia dikali 1 gitu ya, jadi ketika time history-nya tadi 1, jadi 10.000, ketika minus 1, jadi minus 10.000, ini kita bisa ubah dari setengah, jadi 2, jadi 3 gitu ya, sorry, di skill factor-nya ini, teman, ada teori-nya sendiri ya, ini nanti mungkin kita bahas di lain kesempatan, teman kita gunakan default-nya aja 1, oke, terus kita definisikan, apa ya, ketika nanti kita menghitung live, kan itu nanti kan hasilnya adalah berupa siklus gitu ya, ada berapa siklus gitu kan, ketika dia sampai gagal, nah kita harus definisikan dulu, 1 siklus itu apa sih sebenarnya gitu ya, nah, kalau pada kasus kita ini, 1 siklus ini akan kita definisikan gitu ya, jadi ini add sequence, terus kita add event gitu ya, event-nya apa, event 1, jadi event 1 itu yang ini nih, di case-nya itu, terus time history yang kita buat tadi, jadi yang 0, 1, main 1 itu event 1, kita apply, kalau kita mau pengen bikin event lain gitu ya, ini bisa dibuat di sini, misalkan event 2 gitu kan, nanti di bebannya bisa di, ini time history yang lain bisa gitu ya, nah ini sangat berguna ketika kita memiliki, apa ya, satu part, tapi, event pembabanannya itu beda gitu, misalkan kita, bedesign kursi misalkan, jadi event 1 itu mungkin yang duduk, berat badannya ringan gitu, misalkan itu event 1, jadi dia ringan tuh, jam 1 sampai jam 2, terus pergi gitu misalkan, terus nanti event kedua, misalkan orangnya berat badannya besar gitu, tapi dia jarang duduk misalkan, jadi time history-nya beda lagi, nah itulah kita bisa kombinasikan tuh, event 1, event 2, event 3, dan seterusnya gitu, jadi nanti kita bisa lihat, seberapa lama siklus, si beban-beban itu bergantian gitu ya, cuman ini, pada kasus ini sederhana ya, jadi event 1 itu ya cuman 0, 1 main 1 0 tadi, dan dia dihitungnya 1 kali, ini sebenarnya bisa dihitung, berapa kalinya gitu ya, cuman kita gunakan 1 kali, jadi nanti jumlah siklusnya adalah, jumlah siklus dari event 0, 1 main 1 0 ini tadi gitu ya, oke, semoga gak bingung ya, oke, sepertinya sudah semuanya, terus kita apply aja, oke, cukup panjang ya, karena memang, simulasi fatigue di MSN Astra ini, sangat komprehensif, sangat bagus, input-inputnya sangat detail gitu ya, jadi kita harus, meng-input dengan benar, oke, jangan lupa untuk import HDF5, seperti biasa, ini standard aja ya, apply, result, nah ini kita lihat, disini ada 2 ya, jadi ada yang stress biasa gitu kan, untuk menghitung stressnya, disini ada juga, yang kedua nih, nah disinilah, kita bisa menganalisis, fatigue kita nih, misalkan, live gitu ya, nah, jadi kita lihat, nilai minimumnya adalah, 7,8 x 10 pangkat 4 gitu ya, jadi, yang warnanya biru ini, dia, nilainya adalah, 7,8 x 10 pangkat 4 gitu ya, nah ini kenapa dia birunya, bisa banyak gini, biasanya karena, siklusnya itu, yang di sekitar sini itu, lebih rendah gitu ya, atau mungkin kita bisa menggunakan, yang logarithmic skill ini ya, nah ini jadi, disini nilainya, nggak terlalu terdefinisi dengan bagus gitu, karena, mungkin siklusnya sangat rendah gitu ya, kalau kita lihat, stressnya, nah itu dia maksimum, sekitar, 150-an MPa ya, 150-an MPa kan dia, cukup besar ya, dibandingkan mungkin dari, apa namanya, dari beban, sehingga siklusnya bisa di atas, 1000 siklus gitu ya, jadi, mungkin kita turunkan bebannya dikit ya, supaya lebih, menarik gitu warnanya ya, ini cuman, masalah ini aja sih, mungkin bisa di scale factor tadi, ketika, kita, definisikan, praktiknya ya, cuma kita kurangi dikit, oke, oke, import lagi, oke, oke lah, nggak apa-apa lah, nah dari sini kita bisa lihat, sisa umurnya berapa ya, jadi misalkan 5,43, ini log, jadi dia 10 pangkat 5 gitu ya, atau sekitar, 100 ribu gitu ya, kalau nilai realnya, dia yang di live ini ya, jadi dia masih sekitar, 200 ribuan, 200 ribuan, siklus gitu ya, jadi, 0,1, min 1,0 tadi, diulangi sekitar, 270 ribu kali, sehingga dia bisa, fail di sini gitu ya, terus kemudian, ada juga damage gitu ya, yang kita definisikan tadi, nah ini damage nya berapa persen, kita bisa lihat di warna biru ini, eh sorry, warna merah, 3,7, jadi, ini jangan salah ya, kalau yang, fatigue ini, atau live, ini kita lihatnya yang paling bawah, karena, makin kecil nilai siklusnya, berarti sisa umurnya, makin dikit gitu ya, kalau yang damage, dia, semakin tinggi nilainya, dia semakin jelek gitu ya, karena, kerusakannya makin tinggi, atau ada juga yang logaritmik, supaya warnanya lebih, kelihatan gitu ya, gradasinya, dan, pada daerah-daerah yang, apa namanya, fatigue nya sangat tinggi nih, 10 angka 30, ini biasanya dia, sudah di bawah, tegangan, fatigue limit tadi, yang kita bahas di sini tadi ya, yang, ini nih, jadi dia, ketika dia sudah di bawah ini, dia, umurnya akan tak terhingga, ini biasanya, disini defaultnya itu, 1 pangkat 10, pangkat 30 gitu ya, ini biasanya, default dari, umur tak terhingga gitu, oke, nah ini, jadi kalau kita lihat disini, grafiknya itu, halus gitu ya, gradasinya, tapi tiba-tiba disini patah, jadi, disinilah batas, fatigue limitnya gitu ya, oke, oke, jadi faktor, kita gak terdefinisi ya, mungkin kita, akan coba bahas di dalam kesempatan, oke, mungkin itu dulu, materi untuk, eh, fatik ini ya, semoga bisa dipahami, karena ini cukup panjang, dan karena memang, eh, cukup, apa ya, komprehensif itu, oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih,